selamat malam ketemu lagi dengan hari bijewa saya memanfaatkan gendul gendul alias botol bekas sirup kalau di bahasa namanya gendul saya manfaatkan saya lukis ini bisa menjadi buat vas bunga juga bisa untuk tanaman air juga bisa ini saya memanfaatkan gendul bekas sirup ini mau saya lukis teman teman ini saya mau lukis warna putih masih dalam suasana agustus saya lukis dengan warna putih yang muda muda dulu teman teman ini memanfaatkan botol luk botol jadi buat teman teman yang punya barang barang bekas di rumah jangan dibuang bisa dimanfaatkan untuk menjadi karya seni yang bagus ya teman teman ya cantik sekali jadi ini bisa buat dekorasi di rumah buat ruang tamu buat di tempat apa kamar tidur juga bisa menambah jadi menambah ruang tamunya makin artistik pokoknya nanti tinggal kejutan saya yang berikut-berikutnya saya mau bikin kreasi selama gak melukis selama gak melukis teman teman abis itu saya mau bikin yang merah teman teman di merah putih teman 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 ini sengaja itunya gak tak lepas biar ada seninya ya nanti kapan-kapan ini mau tak lepas ini biarin biar ada seninya sengaja ketatnya tidak tak lepas ini udah jadi teman-teman keren kan ya beli mie ada orang beli Masya Allah habuk dulu lah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati merahnya kurang ini ya merahnya tapi tidak apa-apa merah merahnya kurang ini ya merahnya kurang ini ya merahnya kurang ini ya selamat menikmati Oh iya warna merah teman-teman Nah ini kalau didasari dulu warna ini bagus teman-teman tapi ini aku bikin yang warna transparan jadi tidak didasari dulu langsung jadi tidak kelihatan beningnya selamat menikmati selamat menikmati nah inilah hasil karya saya teman-teman sudah jadi ya nah sudah jadi hasil karya saya teman-teman sudah jadi ya ini gendul lukisnya sudah jadi teman-teman nah ini sengaja kata buang biar ada seninya biarin kata buang ini karya lukis saya ya teman-temannya sudah jadi nah ini yang putih kalau ini yang merah ini yang merah nah ini yang merah ya nah yang merah ini yang merah jadi merah putih merah putih nah merah putih tuh hasil karya saya teman-teman tuh ini karena ada sinarnya aja apa kena cahaya lampu jadi tidak terlalu jelas padahal kalau dilihat dari sini sudah jelas teman-teman nih bisa untuk dekorasi ya teman-teman ya dekorasi ruang aja teman-teman oke nanti kita akan lihat dari itunya teman-teman dari belakang nah ini hasil karya saya teman-teman kalau yang ini dari kain perca teman-teman ini dari kain perca ini juga ada yang pot yang gede juga nih nah ini ini juga dari kain perca teman-teman nah ini dari kain perca juga tuh karya seni saya nah ini yang semalam nah yang semalam ini tadi gendulnya sudah jadi merah putih gendulnya merah putih ini yang karya saya semalam teman-teman kalau sudah jadi ya nah ini nanti sama saya dijual lusinan teman-teman satu lusin 120 ribu satu lusin kosongan ya tergantung apa rumit dan susahnya kalau ini kan sederhana-sederhana biasanya aku nanti kalau sudah jadi itu tak tak takin satu lusin isinya 12-12 tak tak takin lusin harganya 120 ribu ini kayak gini-gini kosongan ya nah nah ini tanamanya subur-subur sekarang tuh subur-subur nah subur-subur taruh-taruh di dalam ini dari kain perca ini kain perca banyak nah ini juga ini juga dari kain perca ini teman-teman nah ini juga aku yang buat ini jadi yang punya kain-kain di rumah yang bekas-bekas jangan dibuang bisa dimanfaatkan ya nah ini karya-karya saya nih nah oke teman-teman sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa like dan komen yukur jauh orang apa orang kepenang orang urus 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 orang urus